Labaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik Kamu bisa percaya atau tidak, tapi kejadian aneh ini benar-benar pernah dialami. Inilah kejadian dan kisah aneh yang dialami Jemaah Haji dan Umroh bagian ketiga. Mulai dari kisah yang dituturkan oleh Ustaz Fadlan, melalui kanal Youtube RJL 5. Ia adalah seorang tour leader yang sudah sering membawa rombongan Jemaah Haji dan Umroh, mengalami berbagai kejadian tak biasa selama menjalankan tugasnya. Di antara banyak pengalaman uniknya, tahun 2007 memberikan kisah yang paling mengesankan baginya. Kala itu, salah satu pesertanya menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak biasa. Peserta itu kerap kali meminta izin untuk pergi ke toilet, bahkan sampai mengompol di jalan ketika tidak sempat mampir. Ustaz Fadlan akhirnya bertanya kepada peserta itu mengenai alasan dibalik tingkah lakuhnya yang tidak biasa. Sang ayah dari peserta itu kemudian mengungkapkan, bahwa anaknya mendaftar haji dengan menggunakan uang haram sehingga ibadahnya tidak mendapatkan berkah. Tidak lama setelah kejadian aneh tersebut, peserta itu meninggal dunia, meninggalkan kesan mendalam bagi Ustaz Fadlan. Selain itu, Ustaz Fadlan juga menceritakan pengalamannya saat melaksanakan sholat subuh di Masjidil Haram. Ketika berjalan kaki dari hotel menuju masjid, ia melewati masjid jin dan mendengar suara ikhoma. Ia pun memutuskan untuk sholat di sana. Namun, ketika kembali ke hotel, ia mendengar suara azan dan masjid lain. Seolah waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Dan hingga kini, ia masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Pengalaman lain yang tak kalah aneh dialami Ustaz Fadlan dengan peserta dari Jawa Timur. Peserta itu diketahui membawa kodam dan bertingkah aneh selama di Jabal Nur. Dalam tradisi di Jawa, kodam dianggap sebagai makhluk dengan tugas membantu manusia dalam urusan tertentu dan sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Meskipun sudah diperingatkan untuk tidak mengambil apapun dari sana, jamaah itu tetap membawa sebuah batu biru yang kemudian membuatnya berperilaku semakin aneh. Bahkan saat melakukan tawaf, ia membaca ajian dalam bahasa sendiri selayaknya mantra. Bukan doa yang seharusnya dibaca. Lebih aneh lagi, jamaah ini sempat ikut bergabung dengan pekerja yang sedang membangun sebuah gedung di Mekah. Meski banyak pengalaman aneh yang dialami, Ustaz Fadlan berbagi kisah ini untuk memberi pelajaran agar kita tetap mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tidak takut beribadah ke Mekah. Kisah-kisah ini seharusnya menjadi motivasi untuk selalu membersihkan diri sebelum beribadah, mulai dari niat hingga penggunaan uang yang halal. Tak kalah bikin merinding kejadian yang dialami Luqman Hakim Saifuddin yang sekarang dikenal sebagai Menteri Agama saat menjalani tugas pertamanya sebagai petugas haji pada tahun 1991. Kala itu, ia mewakili Nahlatul Ulama atau NU dan bertugas dalam sektor yang menangani jamaah haji di Mekah. Ia berbagi pengalamannya ini saat menikmati makan siang dengan tim media senter haji tahun 2018 lalu. Luqman memulai ceritanya dengan mengenang betapa berbeda tugas-petugas haji pada masa itu dibandingkan sekarang. Saat itu, sistem penunjukan dilakukan tanpa tes atau pelatihan. Dan petugas harus melaksanakan berbagai tugas. Mulai dari menyambut jamaah, mengontrol kondisi mereka, hingga membantu jamaah yang tersesat. Dalam ingatannya yang masih segar, kejadiannya itu terjadi di Bakda Asyar. Salah seorang jamaah dari Majene yang merupakan seorang nenek tua berusia 60-an tahun, tersesat. Kemudian diantar ke pos sektor oleh petugas dari Masjidil Haram. Luqman bertugas memastikan nenek itu mendapatkan makan dan minum sebelum mengantarnya kembali ke hotel. Jalan menuju hotel itu cukup menanjak. Dan di tengah perjalanan, sang nenek ambruk karena kelelahan. Karena bukan dokter, Luqman segera menghubungi petugas medis dan menggendong nenek itu ke dokter di sektor. Setelah menyerahkan nenek itu kepada dokter, ia kembali bertugas di Masjidil Haram. Anehnya, saat waktu maghrib tiba, ia terkejut melihat nenek yang baru saja ia gendong, terlihat sehat dan ceria. Nenek itu tersenyum dan terlihat kuat. Namun karena saat itu kondisi Masjidil Haram sangat ramai, ia tak sempat mendekat dan menyapa sang nenek. Namun karena penasaran, keesokan harinya, Luqman menanyakan hal itu kepada dokter yang merawat sang nenek. Jawaban dokter mengejutkannya. Sebab ia mengatakan nenek itu ternyata telah meninggal dunia pada sore hari itu juga. Lantas, siapa yang ia temui setelah maghrib itu? Meski tidak menemukan jawaban, kisah ini menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan baginya. Sebab menyadari bahwa misteri dan keajaiban memang bisa terjadi di tanah suci. Selanjutnya ada kisah yang dibagikan melalui kanal Youtube Ardi Mandar berjudul Kisah Nyata Empat Orang Ini Kena Azab Di Tanah Suci. Kisah Perempuan Yang Mendapat Teguran Ilahi Di Tanah Suci. Ada seorang perempuan yang begitu antusias menjalani perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Semangatnya menggebu-gebu sejak keberangkatan hingga saat dirinya menginjakan kaki di tanah suci. Namun, sesaat setelah tiba, jamaah itu tiba-tiba pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari berlalu, tetapi perempuan itu masih belum sadarkan diri. Matanya tertutup rapat dan dokter yang merawatnya mengatakan bahwa ia dalam keadaan koma. Hingga seluruh rangkaian ibadah haji selesai, perempuan itu tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Namun, beberapa hari setelah kegiatan haji berakhir, ia tiba-tiba terbangun dari komanya. Matanya terbuka dan ia langsung menangis serta berteriak histeris. Sambil menangis, perempuan itu menceritakan apa yang dialaminya selama dalam kondisi koma kepada ketua rombongan. Ternyata, dalam keadaan koma, ia merasa mengalami serangkaian siksaan yang mengerikan. Seolah-olah diazab oleh Allah SWT. Ia menyaksikan deretan siksaan yang tak terlukiskan. Sebuah teguran ilahi yang membuatnya sangat takut. Perempuan itu kemudian mengaku bahwa sebelum berangkat haji, ia tidak pernah melaksanakan ibadah dengan benar. Sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lain diabaikannya. Keikut sertaannya dalam ibadah haji pun hanya karena mengikuti orang lain tanpa niat yang tulus. Namun, pengalaman mengerikan selama koma itu membuatnya menyadari kekuasaan Allah SWT dan kesalahannya. Dengan hati penuh penyesalan, perempuan itu segera bertaubat. Ia mengkadah sholat-sholat yang telah ditinggalkannya selama ini di hadapan Ka'bah, memohon ampun dan berjanji untuk menjalani hidup yang lebih taat dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Pengalaman luar biasa ini menjadi titik balik dalam hidupnya, membawa perubahan besar dalam keimanannya. Kisah ini mengingatkan kita semua akan pentingnya niat yang tulus dan keikhlasan dalam beribadah. Ibadah haji bukan sekadar ritual, melainkan panggilan spiritual yang memerlukan persiapan hati dan jiwa. Kisah ini juga menunjukkan bahwa Allah SWT bisa memberikan teguran kepada siapa saja dan kapan saja. Mengingatkan kita untuk selalu menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan kehadirannya. Jadi, bagi jamaah yang akan menunaikan ibadah haji atau umroh, penting untuk mempersiapkan diri. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual ya. Pastikan niat kita tulus dan ikhlas, serta berusaha memperbaiki amalan sehari-hari.